Komisi Pemilihan Umum Tulungagung menemukan ratusan surat suara pemilihan umum untuk DPRD Kabupaten rusak. Kerusakan yang terjadi mulai dari surat suara yang sobek hingga terbelah menjadi dua. Kerusakan surat suara ini diketahui setelah dilakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara selama 4 hari terakhir. Dari surat suara untuk 5 dapil yang telah disortir, ditemukan 126 lembar surat suara yang rusak dan tidak layak digunakan. Menurut Ketua KPU Tulungagung, Susana, kerusakan surat suara bervariasi. Antara lain, akibat terkena cacaran tinta hingga menutupi kolom jalek, potongan yang tidak tepat, robek, dan surat suara yang terbelah menjadi dua bagian. Pihak KPU memperkirakan jumlah surat suara yang rusak akan bertambah, karena masih ada empat jenis surat suara lainnya yang belum disortir ulang. Terkait kerusakan ini, KPU Tulungagung akan meminta ganti ke KPU Provinsi Jawa Timur. Kaitannya dengan kerusakan ya, per hari ini kita sudah sorter lipat DPRD sampai 5 dapil, ini otw dapil ke-6. Jadi insya Allah targetnya malam ini seluruh DPRD Kabupaten selesai. Dan sejauh ini per 5 dapil tadi itu ada 126 perusakan. Tetapi untuk dapil ke-6 belum bisa kita reka, karena masih berjalan, karena nanti malam masih bukan reka. Kerusakannya seperti apa? Sobek, ya rata-rata sobek itu memang sobek melintang. Ada yang paling banyak itu putus, apa ya, belah jadi dua itu loh. Jadi kertas suaranya belah jadi dua, pas tengah-tengah. Itu sih, sobek sama belah. Terkait kerusakan ini rencananya? Akan kita klaimkan per jenis surat suara. Jadi kalau DPRD Kabupaten, berarti hari ini nanti akan kita buatkan biota acara untuk perusakan dan kita laporkan ke provinsi. Proses sortir dan lipat surat suara ditargetkan akan selesai dalam waktu 12 hari. Untuk mengerjakan sortir dan lipat, KPU menarjunkan 70 orang tenaga kerja. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.